7 Pemain Timnas Indonesia U22 Sebanyak 7 pemain Timnas Indonesia U22 mendapatkan latihan recovery khusus dari pelatih kebugaran Timnas U22, Floren Mota, di Karawaci, Tangerang. Latihan khusus itu diberikan hanya kepada beberapa pemain dengan target mengembalikan lebih cepat kebugaran para pemain yang tidak fit sebelum melakukan pemursataan latihan di Bali mulai tanggal 30 Juni tahun 2017. Setelah laga uji coba internasional yang dijalani Timnas Indonesia kontra Puerto Rico di Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 13 Juni tahun 2017, tidak semua pemain kembali pulang ke klub atau daerah masing-masing. Manajemen Timnas Indonesia U22 memanggil tujuh pemain untuk mengikuti latihan khusus rekaferi. Ketujuh pemain itu adalah Bagas Adi Nugrohmu, Hanifa Abdurrauf Syahbandi, Sadil Ramdhani, Ahmad Nurhardianto, Marinus Wanyuwa, Evan Dimas Darmono, dan Hansamuyama Pranata. Lima pemain yang disebutkan pertama sudah mengikuti latihan sejak tanggal 16 Juni tahun 2017. Sementara itu, Evan Dimas dan Hansamuyama Pranata dijadwalkan mulai bergabung pada Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2017. Tujuh pemain Timnas Indonesia U22 tersebut mendapatkan penanganan langsung dari Floren Mota yang memang direkrut untuk selama 30 hari untuk mempercepat proses rekaferi pemain. Alasan Luis Mila memberikan latihan rekaferi terpadu kepada ketujuh pemain itu adalah karena kualifikasi Piala AFCU-23 2018 yang sudah semakin dekat, yaitu mulai tanggal 19 Juni tahun 2017. Kualifikasi Piala Asia sudah semakin dekat, sistem permainan yang diterapkan Luis Mila menuntut level kebugaran yang tinggi. Itulah alasan mengapa beberapa pemain dipanggil untuk menjalani program kebugaran individual, ujar Direktur Media PSSI, Hanif Tamrin, saat dihubungi bola.com, Selasa, tanggal 20 Juni tahun 2017, sore. Hanya kocao yang memimpin program ini, memang program ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan para pemain yang memang memiliki masalah dengan cedera serta memerlukan pengembalian kebugaran. Menu latihan tergantung kepada kondisi masing-masing pemain. Lanjutnya, bagi para pemain Timnas Indonesia U22 yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 2017. Program tersebut akan dilakukan hingga tanggal 24 Juni tahun 2017. Sementara itu, Marinus Wanyuar direncanakan akan terus mengikuti program tersebut hingga tanggal 29 Juni tahun 2017. Atau satu hari sebelum berangkat ke Bali untuk melakukan pemusatan latihan.